Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pada kali ini kita akan melanjutkan untuk pemberian materi di anatomi dimana pada kali ini tentang organa genitalia feminina tentunya yang kemarin sudah kalian pelajari dimana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang anatomi diming pelvis dan berinium pada kali ini kita akan bahas tentang organa genitalia feminina atau organ reproduksi atau genital pada perempuan atau wanita pada dasarnya ini kita bagi menjadi dua bagian yaitu organa genitalia feminina eksternal dan organa genitalia feminina yang interna coba kita lihat di bagian yang eksternal dulu ini bisa kita bunjukkan yang pertama adalah mons pubis penjelasannya nanti ini mons pubis kemudian ada labium mayus kemudian ada labium minus labium minus nah kita buka nah ini sering disebut vulva atau bagian dari pelamin wanita luar dan disini ada tempat muara muara dari berbagai macam ostium atau dan yang lain-lainnya ini yang dinamakan vestibulum vagina ya vestibulum vagina kemudian di dalamnya juga ada glandula vestibularis mayor atau yang terkenal dengan glandula bartolini ya paling tidak itu untuk bagian organ genitalia feminina eksternal ya ada pun yang interna nanti kita akan bahas kemudian kita coba bahas satu persatu yang berhubungan dengan organ genitalia feminina yang eksternal yang pertama adalah mons pubis ya mons pubis ini suatu bagian yang membulat ya dimana di bagian mons pubis ini banyak kita temukan jaringan adipusa atau bagian lemaknya ya dan di bagian ini itu akan ditumbuhi oleh rambut kemaluan yang dinamakan pubis nah ini ya terus kemudian pertumbuhan pubis itu nanti akan berlanjut ke bagian yang dinamakan labium mayora atau labium labium mayus nah pada labium mayus ini karena masih dinamakan pubis atau rambut kemaluan maka labium mayus ini akan homolog pada bagian organ genitalia pria atau laki-laki yaitu pada skrotum ya skrotum atau apa masih ingat skrotum bagian yang untuk kantong dari atau yang terdapat di dalamnya ada testis dan teman-temannya baik kita bahas tentang labium mayus nah ini bagian dari labium mayus dimana bagian bagian dari anteriornya nah disini itu nanti ada yang dinamakan komisura labium pudendi yang anterior komisura anteriornya kemudian ke bagian belakangnya ini yang dinamakan komisura pudendi yang posterior ini pada labium mayus jadi ada bagian labium anteriornya dan ada bagian labium yang posteriornya ini dihubungkannya terhadap labium mayusnya terus kemudian kita lanjutkan di bagian labium minus nah ini bagian labium minus kanan kiri dimana bagian durso kaudalnya durso kaudal nah disini ini nanti kita akan dihubungkan dengan namanya frenulum labium minorum jangan sampai salah dengan yang di bagian bawahnya ini kalau yang di bagian bawahnya ini dinamakan tadi komisura posterior kalau yang di atas ini yang memang dihubungkan dari labium minusnya pada durso kaudalnya ini dinamakan frenulum labium minorum nah sedangkan yang bagian ventro kranialnya disini itu nanti berhubungan dengan atau membentuk bagian yang dinamakan preputium klitoridis dan frenulum klitoridis ya yang namanya preputium itu adalah yang menutupi bagian dari klitorisnya nah tentu kita harus mencari dulu mengidentifikasi bagian dari klitorisnya dulu nah ini ada kita tunjukkan nah disini ada klitorisnya dimana dia ditutupi oleh suatu bangunan yang dinamakan preputiumnya nah ini preputiumnya ini klitorisnya disini kemudian di bagian ini nah ini ada lipatan nah lipatan inilah yang dinamakan frenulum klitoridis ini dari bagian ventro kranialnya kalau pada ventro maaf dursokaudalnya ini yang dinamakan frenulum labiorum yang minoh minorum inilah yang dinamakan labium minus ya labium minus kemudian dilanjutkan kita ke bagian inilah yang dinamakan vestibulum vagina ya vestibulum vagina itu suatu ruangan dimana sebelah lateralnya ini itu dibatasi oleh labium minus terus kemudian di bagian dari ventro kranialnya itu adalah frenulum plitoridis disini tadi dan kemudian di bagian dursokaudalnya itu oleh frenulum labiorum pudendi inilah yang dinamakan vestibulum vagi vagina vestibulum vagina ini nanti tempat muaranya dari yang pertama nah ini dulu ini adalah lubang dari vagina yang dinamakan ostium vagi vagina terus kemudian yang kedua tempat muaranya dari nah ini tempat untuk pada waktu kita miksi atau mengeluarkan air kencing atau pipis yang dinamakan ostium oretra eksternal ya ostium oretra eksternal ini ya kemudian kita lanjutkan ke muara dari glandula vestibularis mayor dan mi minor ya glandula vestibularis yang mayor itu biasanya kita sebut apa glandula bartolini nah itu berada di bagian kanan kiri dari ostium vagi vagina jadi ada di bagian belakangnya sini ya memang agak susah ditunjukkan nah biasanya kalau pemeriksaan pada gin ya itu nanti biasanya kita akan memasukkan jari apa tunjuk kita masuk ke sini seperti ini nah di bagian inilah nanti kita akan bisa rabak bagian dari glandula vestibularis mayor atau yang dinamakan glandula bartolini ya ini nanti akan mengeluarkan pelumas atau lubrikan ya pada saat apa terjadi orgasme ya nah ini kemudian kalau yang glandula vestibularis yang minor itu diantara ostium vagina ini ostium vagina dan ostium ureta eksternanya terus kemudian ada muara glandula para urethralis itu ada di kanan kirinya dari ostium urethra eksternanya ya itu adalah muara-muara yang nantinya masuk ke vestibulum vagina kemudian litoris sendiri mungkin kita bisa ambil yang di bagian ini ya yang saya ambil dulu untuk manekinnya biar gampang untuk menunjukkan ya kita ulangi lagi nah di daerah sinilah yang dinamakan mons pubis ya dimana di dalamnya itu banyak temukan apa jaringan lemak ya kemudian yang ini yang saya tunjuk adalah labium ayus kemudian di bagian depannya ini yang dinamakan komisura anterior ya yang di bagian belakangnya ini namanya komisura posterior kemudian bagian dalamnya lagi ini yang dinamakan labium minus labium minus terus di daerah ini ya ini yang dinamakan vestibulum vagi vagina nah itu tadi sudah kita bicarakan nah ini kita akan tunjukkan klitoris ya nah klitoris ini merupakan jaringan erectil ya sehingga kalau sama ada suatu stimulasi atau rangsangan maka bisa ereksi ya maka klitoris ini pada laki-laki homolognya itu yaitu dengan penis ya pada penis ini yang dinamakan klitoris kemudian ini di bagian belakangnya adalah korpus klitoridis ya korpus klitoridis dimana dia ditutupi oleh ini nah ini ada bagian yang menutupi dari klitoris ini yang dinamakan preputium klitoridis nah kemudian ini di bagian kaudalnya pada klitoris ini yang dinamakan frenulum klitoridis ya nah mudah-mudahan bisa di mengerti ya bisa diidentifikasi dengan baik ya bagian-bagian yang saya tunjuk tadi itu kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu organa genitalia yang interna ya interna yang pertama itu adalah dari bawah ke atas dulu ya dari bawah ke atas ya yang pertama yaitu vagina nah ini vagina ya bicara tentang vagina itu nanti disini ada bagian luarnya yaitu ada ostium vagina ya ada ostium vagina kemudian ada bagian dinding-dinding dari vagina ini ya yang berupa lipatan-lipatan ini yang dinamakan rugai vagina rugai vagina di bagian agak dalam dari ostium vagina ini nanti bisa kita temukan selaput darah itu ya mungkin adik-adik sekalian taunya selaput darah itu yang dinamakan himen ya himen nah ada pun bentuk himen itu macam-macam ada yang himennya itu tertutup yang namanya himen imperforata kemudian ada himen yang berbentuk cincin namanya himen anularis kemudian ada himen yang berbentuk bulan sapit namanya himen semilunaris ya dan ada himen yang pada umumnya banyak dijumpai oleh individu pada wanita yaitu himen imperiformis ya kemudian dilanjutkan nah ini coba ini adalah himen apa vagina yang berupa tabung ya berupa tabung yang ini naik ke atas terus kemudian nanti kita temukan disini ada bagian yang menonjol ya yang nantinya apa masuk bagian uterus yang nanti masuk menonjol ke daerah vagina ini yang dinamakan persio vaginalis ya nah di bagian persio vaginalis nanti akan digelilingi oleh suatu bangunan yang dinamakan fornix ya nah fornix ini terbagi atas tiga yaitu yang di bagian depan ini adalah fornix anterior nah ini fornix anterior fornix anterior kemudian disini adalah fornix posterior dan di kanan kirinya ya ini bagian medial dan lateralnya disana itu adalah fornix lateral ya ya bagian yang menonjol dari cervix uteri ini yang menuju ke vagina ini namanya porcio vaginalis ya porcio vaginalis kemudian kita lanjutkan ke bagian atasnya lagi nah ini yang melengkung seperti ini ini yang dinamakan uterus ya dinamakan uterus nah pembagian uterus itu dimulai dari nah ini ada cervix uteri ya cervix uteri kemudian ada bagian yang menyempit disini yang dinamakan ismus uteri ya ismus uteri dan yang bagian yang cukup lebar ini yang dinamakan korpus uteri ya korpus uteri ada bagian yang membulat nah ini bagian yang membulat pada korpus uteri ini yang dinamakan fundus uteri ya fundus fundus uteri kemudian ada bagian yang menyusun dari korpus uteri ini mulai dari luar ke dalam nah yang dari dalam ini ini namanya tunica apa muko mukosa ya ada tunica mukosa kemudian disini ada tunica muskularis dan ini ada tunica fibro fibrosa yang paling paling luar nah di bagian tunica mukosa inilah ada suatu atau di bagian apa namanya korpus uteri ini ini yang dinamakan endometrium ya endometrium ya nah jadi saya ulangi tunica-tunica tadi itu yang mukosa itu adalah endometrium kemudian yang muskularis ini adalah miometrium dan yang paling luar ini namanya perimetrium ya atau bagian tunica dari fibrosanya ya ini dari korpus uteri ya terus kemudian di endometrium ini terdapat suatu ruangan yang dinamakan kafum uteri ya nah di kafum uteri inilah nanti apa namanya si gut itu akan menempel di sini ya dan mengalami pertumbuhan perkembangan dari embryo ya ya kembali ke bagian dari apa namanya ismus tadi ya ini adalah ismus bagian yang menyempit pada uterus ya ismus uteri ini nanti perkembangannya kalau sama si wanita ini mengalami apa kehamilan ya atau hamil itu ismus uteri nanti akan berubah menjadi segmen bawah rahim atau SPSPR ya sehingga dia tidak akan sempit lagi dia nanti akan melonggar 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 karena perkembangan dari embryonya ya atau sampai janin janin ya terus kemudian kita lanjutkan nah ini agak susah ini saya harus ambil dulu nah kita lanjutkan kalau ini tadi kita sudah bicarakan tentang korpus uteri atau ini bagian dari uterusnya maka kita lanjutkan menuju ke bagian tuba uterina nah ini dinamakan tuba uterina ya ada empat bagian dari tuba uterina yang pertama adalah ini pas tuba uterina terus kemudian ada bagian yang mengalami penyempitan disini namanya ismus tuba dan kemudian ada bagian yang mengalami pelebaran namanya ampula tuba uterina dan yang terakhir itu nanti disini ada bimberia tuba uterina nah dimana di bagian bimberianya ini nantilah yang untuk mengambil apa menyapu ya istilahnya kalau soma nanti ada apa namanya ofum ya ada ofum sehingga nanti biar pertemuan antara ofum dengan sperma itu pada tempatnya ya tempatnya ada di bagian yang melebar dari tuba uterina yaitu pada ampula tuba uterina terus kemudian setelah tuba uterina ini kita akan lanjutkan ini kita bisa identifikasi ini adalah ovarium ya ovarium dimana ovarium ini nanti akan menghasilkan sel telur dan juga hormon hormonnya hormonnya apa itu yaitu testosteron dan progesteron ya nah ini nah ada pun nanti untuk ovarium itu juga ada pengantungnya yaitu ada ligamentum suspensorium ovarii dan ligamentum propium ovarii ya nanti kita lihat dengan bagian yang lainnya ya kemudian kita lanjutkan nah yang disini ya untuk menunjukkan bagian-bagian yang lain yang juga nanti untuk mempertegas dari yang sudah saya sampaikan tadi nah ini kalau kita lihat disini ini adalah uterus uterus ini adalah bagian fundus uterinya ini adalah korpus uteri kita buka biar tahu di bagian aslinya kalau tadi kan kita pakai manekin ya maaf ini saya ambilkan cara membetulnya dulu ya ini adalah fundus uteri kemudian ini adalah korpus uteri dimana di dalamnya nanti ada kafum uteri ya ini kafum uteri ini dinamakan indometriumnya dari indometrium coba kalian lihat nah ini ada bagian yang menyempit nah ini namanya ismus ya ismus uteri ya ismus uteri terus kemudian ke bagian kaudalnya ini yang dinamakan cervix uteri ya dimana di bagian cervix uteri ini nanti dari ismus ke cervix uteri nanti ada suatu kanal yang dinamakan kanalis cervix uteri ya ya terus yang ini yang dinamakan ustium uteri ya ustium uteri ya karena bagian dari pintu dari uterusnya ya nah sebetulnya di bagian dari cervix uteri ini nanti ada bagian yang melipat ya ini namanya plikapalmate ya plikapalmate nah yang di bagian ismusnya ini nanti apabila perempuan ini mengalami hamil ya ya hamil maka akan berubah menjadi SPR atau segmen bawah rahim di daerah ini ya terus kemudian kita lihat nah ini untuk mengulang saja sedikit nah ini nah ini yang dinamakan tuba uterina ini tuba uterina yang pertama yang pertama adalah pas tuba uterina nanti ada ismus tuba uteri kemudian ini ada bagian yang melebar namanya ampula tuba uterina dan ini adalah bimbria tuba uterina ya terus kemudian ada juga di bagian yang lain nah ini inilah yang dinamakan ovarium ya ini ovarium ya ovarium ini kita akan menghasilkan ovum ya dimana dia mempunyai dua penggantung ya nah penggantung yang pertama yang langsung menuju yang menghubungkan dengan uterus ini yang dinamakan legamentum ovarii propium sedangkan yang di sini ya yang mengarah ke luar ini yang dinamakan legamentum suspensorium ovarii ya terus kemudian kita bicarakan tentang penggantung dari uterus ya penggantung dari uterus yang bisa kita kenali di sini ya ya ini yang lebar ini yang dinamakan legamentum latum ya kemudian di antara dua lembaran ini ya dua lembaran dari legamentum latum itu nanti ada yang dinamakan legamentum cardinal uteri ya kemudian ada coba saya akan cari dulu mudah-mudahan ketemu jadi di bagian legamentum latum ini nanti ada bagian yang menebal ya bagian yang menebal nah ini agak susah memang ini ya bagian yang menebal ya intinya pokoknya nanti kalau kalian menemukan bagian yang menebal di bagian legamentum latum ini nah inilah yang dinamakan legamentum teres uteri ya kemudian ada juga yang penggantung yang ke arah apa ini ke arah ovarium meso ovarium ya meso ovarium dan juga penggantung yang dekat sekali dengan tuba uterina disini yaitu yang dinamakan mesosalping ya mesosalping ya itu yang berhubungan dengan organ ganitalia internal ada pun fasa inervasinya terutama disini adalah faskularisasinya yang penting adalah pertama yang mensuplai darah ke ini ovarium adalah terutama dari arteri ovarica ya dimana arteri ovarica itu adalah perjabahan langsung dari aorta abdominalis sama halnya dengan yang arteri spermatica ya itu sama ya terus kemudian ini dari ovarium kemudian toba uterina dan uterusnya itu mendapatkan dari arteri uterina ya dari arteri uterina ya terus kemudian kalau yang vagina itu mendapatkan dari arteri vaginalis ya meskipun ada yang mendapatkan dari ramus yang lainnya nah kira-kira itu yang bisa kami sampaikan untuk organa ganitalia feminina mudah-mudahan bermanfaat dan mohon pesan agar untuk mencari referensi atau mencari bacaan yang lain bisa pada Chris Anatomy for student atau pada anatomi yang berbasis klinis pada etel mor atau yang lainnya ya atau bisa membaca di apa keterangan-keterangan yang ada pada buku atlasnya baik di atlas sebuta maupun pada atlas prometheus ya semangat belajar dan jangan patah arang ya mudah-mudahan kalian mudah mempelajari anatomi terutama di blog tujuh ini demikian apa yang saya sampaikan kalau saya minta maaf saya tutup alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati